Yang beredarnya ada rekaman fitnah yang mengatasnamakan Firzah Husin, juga saya sekali lagi saya katakan itu semua adalah fitnah. Si Ali yang nantikan kita periksa kembali, ada saksi bahasa, saksi pidana, saksi promogafi, dan saksi untuk melihat wajahnya. Apakah wajah itu memang sesuai dengan badan, apakah wajah itu sesuai atau badannya itu terlalu panjang tangannya atau kakin. Dan kita tahu Alhamdulillah kemarin bahwa Firzah Husin juga sudah menyampaikan bantahan, sudah menyampaikan bantahan melalui juru bicaranya. Silakan saja nanti kita akan menunggu hasil petikannya dulu, petikannya akan kita tunggu nanti. PN atau pengadilan negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan Pak Peradilan untuk perkara Cet Mesum yang saudara HRS. Deg-degan dimulai, Polri akan periksa saksi terkait kasus Cet Mesum. Seperti diketahui tahun 2016, Rizik ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Cet WSA berkonten pornografi yang diduga melibatkan dirinya dengan Firzah Husin. Saya rasa kalian semua sudah akrab dengan kasus ini. Kasus ini hampir berbarengan dengan kasus penistan agama yang membuat Ahok dalam masalah. Kasus Cet ini pula yang dianggap sebagai alasan Rizik kabur ke Arab Saudi. Meski alasannya adalah diundang kerajaan Arab Saudi untuk umroh sebagai tamu istimewa. Dan setelah tiga setengah tahun lamanya dia berdiam di sana. Pendukungnya juga menuduh kalau kasus ini terlihat dipaksakan sebagai ajang belah dendam karena Ahok di penjara. Tetapi beberapa waktu kemudian kasus ini di-SP3 kan? Saya lupa alasannya kenapa yang jelas SP3. Hingga akhirnya dia pulang kembali ke tanah Indonesia melakukan kesalahan fatal menangtang negara menjadi tersangka. Dan sebuah kejutan SP3 kasus Cet ini malah dicabut kembali. Adalah pengadilan negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan praberadilan terkait SP3 kasus Cet Mesum itu. Hakim memutuskan untuk mencabut SP3 kasus Mesum tersebut dan bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sang penggugat berharap putusan praberadilan tersebut bisa ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Agar semua jelas dan tidak ada lagi prasangka bahwa ini settingan untuk memojokkan ulama atau kriminalisasi dan kepercayaan publik terhadap Polri tercipta kembali. Artinya kasus ini segera dilanjutkan dan diselesaikan. Polri akan segera menggelar pemeriksaan kembali setelah pengadilan negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praberadilan terkait surat perintah penghentian penyidikan atas kasus dugaan Cet Mesum yang melibatkan nama Muhammad Rizik Siyab dan Firsa Husin. Dengan demikian kasus tersebut akan dilanjutkan. Karupen Mat Divisi Humas Polri Brikjen Rusdi Hartono menyampaikan pihaknya akan segera memeriksa sejumlah saksi kembali mengenai kasus tersebut. Seluruh tindakan kepolisian akan dilakukan oleh penyidik termasuk memeriksa saksi demikian kata Rusdi saat dikonfirmasi. Siapa saksi yang akan diperiksa masih belum jelas dan belum ada keterangan lebih lanjut. Yang jelas akan ada tersangka. Artinya ada peluang Rizik kembali menjadi tersangka untuk yang keempat kalinya. Kalau memang nantinya dia dianggap bersalah setelah proses penyidikan. Satu praberadilan Rizik telah ditolak yang artinya akan disidangkan terkait kerumunan di petamburan. Kasus Mega Mendung belum ada kelajutan berita begitu pula dengan kasus rumah sakit Umi. Ini bakal menarik karena mulai begitu nanti disidangkan dan jadi konsumsi publik. Mereka bakal tahu Rizik itu orangnya seperti apa. Selama ini dianggap panutan dan terkesan sebagai orang yang sangat suci. Malah terbongkar semuanya secara terang-terangan. Semuanya akan dikuliti. Bayangkan betapa malunya Rizik saat itu. Meski kita tahu orang ini dulunya tidak pernah punya malu. Apalagi publik pasti sangat menunggu bukti-bukti seperti apa yang akan diumumkan nanti. Kalau tidak ada bukti baru tak mungkin kasus ini bisa dilanjutkan bukan. Apapun yang berbau link pembersatu bangsa pasti sangat ditunggu banyak orang dan dinantikan. Deg-degan sekaligus tidak sabar. Pasti ada sesuatu yang baru di kasus ini yang mungkin bisa menciptakan efek wow. Apalagi kasus ini dianggap dapat menjatuhkan wibawa Rizik. Kalau kasus lain dia mungkin tidak takut. Tetapi kasus chat mesum ini beda. Kalau tidak ngapain lari jauh-jauh selama 3,5 tahun. Kasus ini yang mungkin sangat dia takutkan. Sekali terbukti Rizik bakal ancur kredibilitasnya. Di saat kasus ini sempat di SP3 dia pasti merasa lega. Begitu pulang eh malah dicabut SP3-nya. Aduh. Ya. Ibarat Rizik kena prank pulang karena kasus chat dihentikan. Tetapi saat pulang malah dilanjutkan lagi. Kayak masuk perangkap dan tak bisa keluar. Ini adalah kasus yang sangat menabrak semangat revolusi ahlak. Yang digaungkan Rizik teriak revolusi ahlak tapi sendiri malah kena kasus amoral. Ini sangat lucu dan tidak bisa diterima akal paling sehat sekalipun. Ayolah segera lanjutkan kasus ini. Banyak yang sudah tidak sabar menunggu lanjutannya. Yang terpenting banyak yang ingin menyaksikan ending dari kiprah Rizik di negara ini. Meski banyak yang sudah terprediksi. Tapi rasanya tidak serak kalau tidak melihat dan mendengar sendiri. Bagaimana menurut Anda? Demikian dikutip dari siwo.com dan artikel ini ditulis oleh X Hardy. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!